Model cantik Anggita Sari membeberkan kronologi saat dirinya memadukasi dengan Henry Baskorohendarso alias Angie. Wanita yang akrab di sapa Anggita itu pun yakin betul jika Angie yang juga suami pedang lut Ayu Ting Ting itu pernah menghamilinya. Bahkan banyak wujudan-wujudan dan sosial media dari semua dari pabrik juga patahnya saya cari sensasi nih hukum lagi Angie, hukum-hukum dan kan segala macem. Jadi nggak tinggi, jadi kemarin itu tanggal 7, kemarin aja kemarin siang, saya dapet, bahkan Twitter saya yang Anggita Sari itu dihack sebulan lalu waktu dia kasus predikan. Terus, abis dari situ saya bikin Twitter baru kan, Twitter baru, tiba-tiba ada yang mention saya capture dari Twitter saya yang lama, itu ada takal tika sebuah, pokoknya, apa, conversation Twitter saya sama Angie. Sama tanggal tunangan, segala macem, jadi capture saya dimensial nih. Aku pikir maksudnya apaan gitu kan. Aku lah, enggak, 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 enggak. Kalau aku mau cari sensasi kan aku undang media dong, ya kan. Kan aku bilang kan, my, our big day, 19 Maret 2011, I love you Henry, hand up so, gitu-gitu kan. Terus disitu ada link fotonya kan. Ada link fotonya, cuma karena Angie kan udah nge-block saya, terus Twitter kan udah di-block sendiri. Ini, fotonya nggak bisa kebuka, gitu. Jadi kenapa kan nggak ada bukti foto. Ada sih bukti foto di rumah kan. Di, di rumah aku tuh. Aku tadi udah dapet mama kumpah, cari foto kayak ini. Tapi, ada sih tuh, ada sobek. Soalnya foto cetakan gitu, cuma ada sobek, segala macem. Gak biasa. Maret gue, gitu segala. Akhirnya tidak menjadi nikah, karena? Enggak, kita nggak ada yang mau nikah, tapi kalau ini boleh. Enggak, emang kita belum mau nikah dulu kan. Ini sebatas tunangan. Iya, kayak gitu aja. Kan emang kayak gitu. Kan emang kayak gitu selalu, kalau mencewek kan. Sajak tunangan. Itu pacar, itu kan ya gaya gitu. Itu kebiasaan Angie. Hah? Kebiasaan Angie. Temen aku digunculin. Terus, aku tinggal di apartemen. Terus, Angie sering tinggal di situ juga. Cuma tiga hari, dia main koko mamanya. Dia taruh. Kayak gitu-gitu aja. Iya, sering baru. Aku juga kan malu ya. Kan perempuan. Mau cari sensasi apaan. Buka aib aku pernah nguburan anaknya Angie. Gimana aku ngirimin papu tespek aku kan ke dedenya Angie. Nah, terus Angie telpon. Nganjanjiin waktu rumah sakit. Ini jenis segala macem. Itu perempuan. Itu perempuan. Terus, tiga hari. Angie, aku... Telfon gak bisa. Aku BBM di RIP doang. Aku bilang, Tepat yang burun ke sini. Enggak burun ke sini. Enggak burun ke sini. Kalau Angie gak ngakut, serah. Enggak ngapakan bantah. Tepat burun ke sini. Terus, aku sampai naik travel ke Bandung. Kusuin Angie. Karena aku tuh tau. Tempat-tempat toborong Angie. Di mana. Di Bandung. Akhirnya kan aku seluburan di apartemen aku sendiri. Di Bantuan Diba. Bergaramandikan lah. Itu gak capek kan. Gak tau gimana. Terus, aku diopnam. Diopnam di rumah sakit tadi. Dari apartemen barat. Itu juga pake uang aku. Istilahnya kan gitu. Yang menurutnya. Aku senang kuliahan segala macem. Aku digomongin dari mana papa kan. Biar maaf banget. Pas terusnya. Sampai pake uang kuliah. Sejala macem. Terus kalau misalnya Angie. Pasti ngebantah gitu ya. Gitu ya. Ya istilahnya. Itu saya lah. Istilahnya maling. Mana ada yang menghapus. Gitu ya. Tempun.